Belum lama ini, nama Alshad Ahmad ramai menjadi perbincangan warganet. Diketahui, ia baru saja ikut pengementari kematian 3 ekor harimau Sumatera di Aceh pada minggu 24 April 2022 lalu. Alshad pun mengaku miris saat mengetahui kabar tersebut. Pasalnya, ia kerap membagikan konten bersama hewan buas kesayangannya, harimau bernama Esan Jinora dan Selat. Dikutip dari Tribun News.com, sosok Alshad Ahmad sendiri dikenal publik setelah memelihara berbagai macam satwa di rumahnya. Alshad diketahui memiliki kanal YouTube yang kontennya memperlihatkan aktivitas satwa yang dipeliharanya. Ia merupakan anak dari pasangan Mansur Ahmad dan Yanti Duyarti. Sebelum dikenal sebagai YouTuber, Alshad lebih dulu meniti karir sebagai pembalap motor. Alshad Ahmad menjadi pembalap sejak 2012. Ia tercatat sebagai 5 pembalap Indonesia yang masuk 10 besar di QTT Asia Production untuk kelas 250 cc. Sebelumnya dilaporkan, 3 harimau Sumatera tewas karena terkena jurat babi di kawasan hutan PT Aloer Timur, Desa Trimulya, Kecamatan Penaron Aceh Tibur. Alshad menanggapi kematian harimau tersebut lewat unggahan di Instagram. Menurutnya, habitat hewan seperti harimau memang di alam bebas, namun ada kondisi tertentu yang mengancam keberadaan hewan buas tersebut. Oleh karena itu, Alshad merasa keberatan jika ada masyarakat yang memintanya melepaskan harimau Sumatera peliharaannya ke alam. Aksi komentarnya pun menuai banyak pro dan kontra dari netizen. Tak sedikit yang merasa bahwa pernyataan kekasih tiaraan jini tersebut justru bisa memancing keinginan masyarakat untuk turut memelihara satwa liar di rumah. Meski begitu, ada pula netizen yang memuji aksi Alshad yang merawat sekaligus melestarikan harimau Sumatera. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!